Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku, Yohana Lestari. Hari ini aku ketemu Ama-Ama. Ama, umurnya berapa tahun? 70. 70 tahun, teman-teman. Tapi mau di make up jadi muda ya, Ama? Pasti, pengen sekali. Mudanya berapa tahun? Pengennya kalau bisa ya, kayak orang yang umur 25 tahun. Hahaha, 25 tahun, teman-teman. Hahaha, gimana? Bisa nggak ya, Ama? Bisa nggak, mungkin bisa ya. Pasti bisa lah ya. Nah, apalagi nih, si Ama ini semangatnya luar biasa. Ama ini diem-diem, dia punya tempat apa Ama? Tempat cucian mobil. Cucian mobil. Mitra Car Wash Meruya. Nah, ayo kesana buat orang-orang ya, ada di Jabutabek ya, Ama ya? Ya, Jabutabek di Citrupa ada Mitra Car Wash sama Mitra Car Wash Citra Raya. Wow, tuh, perkasa, Ama ini ya. Nah, jadi makanya dia mau di make up itu jadi 25 tahun, teman-teman. Nah, kita tetap ikutin keseruannya ya, Ama ya? Iya, banyak pengikutnya nanti. Amin. Banyak penggemarnya. Amin. Ya, teman-teman tetap ikutin keseruan kita. Cek it out. Bye. 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 uwar-uwar ke seluruh bagian wajahnya supaya pori-porinya itu mengecil dan makeup kita itu lebih menyerap gitu ya nah selanjutnya aku semprot pakai one mist itu dari karsela aku tap-tap-tap-tap ke seluruh bagian wajahnya selanjutnya aku pakai serum dari makeover teman-teman ini aku juga pakainya itu gak sedikit-sedikit teman-teman ya pakainya rada banyakan karena kulitnya sudah berbeda dengan anak-anak muda selanjutnya karena benar-benar aku bikin lembab jadi aku keringin dulu pakai kipas angin selanjutnya teman-teman aku kasih dulu magic cream dari charlotte liburi teman-teman ya nah selanjutnya aku uwar-uwar ke seluruh bagian wajahnya teman-teman ya sampai benar-benar wajah si ama ini benar-benar itu lembab nah kalau sudah itu teman-teman sudah pasti semuanya lembab aku kasih setting dulu pakai yang stick dari krayolan teman-teman ya nah ini aku taruh di bagian samping kanan kiri wajah si ama juga bagian hidungnya teman-teman ya semuanya ini kita bikin setting dalam terlebih dahulu supaya benar-benar wajahnya aman nanti kelihatannya tuh proporsional untuk foundation yang kali ini aku pakai ST Lauder teman-teman ya nah ini aku pakai nya enggak dikit-dikit juga rada banyakan setelah itu aku tap-tap-tap aku aduk-aduk dulu aku tap-tap-tap pakai spawnnya iqo ke seluruh bagian wajahnya si ama tapi aku merasa kurang aku tambahin lagi pakai LT Pro yang smooth collector yellow orange ini aku juga aduk-aduk jadi satu setelah itu aku tap-tap-tap lagi ke bagian wajahnya si ama ini nah ini pastikan teman-teman ya si ama kan kulitnya sudah beda dengan anak-anak 50-an atau 60-an kulitnya sudah jauh berbeda jadi teman-teman harus hati-hati dalam pemilihan foundation nanti ada satu kali saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana memilih foundation yang tepat untuk kulit-kulit yang ada umur jadi gak bisa ditembak rata segala macam foundation itu ke seluruh wajah orang-orang yang sudah beda umur nah ini bagian untuk lehernya juga jangan sampai terlewatkan karena butuh juga supaya sama antara wajah dan lehernya itu jangan sampai kelihatan lehernya itu kelihatan gelap selanjutnya kalau sudah rata teman-teman aku pakai beda dari Ultima teman-teman ya ini aku tap-tap-tap-tap ke seluruh bagian wajahnya si Ama ini juga nah supaya benar-benar ini mengunci foundation yang sudah nempel di wajahnya si Ama ingat teman-teman untuk orang tua pasti maunya lebih tipis ya nah selanjutnya aku ikat lagi supaya gak berminyak aku pakai anti-shine dari Makeup Forever aku uwar-uwar ke seluruh wajahnya dan aku pakai beda LT Pro juga aku uwar-uwar juga pakai kuasnya Makeup Forever ke seluruh bagian wajahnya jangan sampai ada yang ketinggalan begitu pun aku tambahin lagi pakai bedanya Makeup Forever lagi ini aku juga uwar-uwar ke seluruh bagian wajah si Ama ini selanjutnya aku pakai highlighter teman-teman ini aku dari Charlotte Tilbury ini aku juga uwar-uwar ke seluruh bagian wajahnya supaya wajah si Ama lebih kelihatan glowing selanjutnya teman-teman aku pakai setting settingnya dari Makeover ini aku taruh lagi di bagian tulang-tulang tulang-tulang rahang dan tulang pipi juga tulang hidungnya jangan ketinggalan nah ini pastikan meskipun tadi dari dalam sudah dikerjakan tapi dari luar pun juga perlu teman-teman ya tapi gak boleh yang nyolok-nyolok banget supaya benar-benar itu natural dan kelihatan amannya ini tirus tapi juga gak terlalu tirus karena supaya gak kelihatan kempotnya juga kan teman-teman ya selanjutnya aku pakai dulu blush on dari crayolan selanjutnya teman-teman aku cukur alisnya dulu aku rapikan di bagian alisnya ini juga sama kalau orang tua itu kan gak ngerti bagaimana membersihkan atau merapikan alisnya jadi aku rapikan terlebih dahulu alis-alis yang jerawut-jerawut tadi setelah itu aku isi pakai wardah teman-teman ini aku pakai kuas jadi benar-benar cuma alisnya itu samar-samar aja dan natural aja jangan sampai terbingkai-bingkai sekali nah supaya tetap kelihatan naturalnya teman-teman ya meskipun sudah ada umur tapi jangan bikin yang terlalu strong nah ini memang aku bikin mungkin gak begitu sama-sama banget sama alis kanan-kirinya teman-teman ya mungkin alisnya juga rada turun sedikit aku rapikan teman-teman ya jadi aku rapikan pakai concealer nah selanjutnya teman-teman kalau alisnya sudah selesai nah aku langsung teman-teman ini aku pakai magic belt alat untuk mengencangkan wajah dan ini rahasia aku yang benar-benar membuat amak-amak umur 70an kelihatan seperti umur 25 tahun teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat ya wajahnya langsung kenceng benar-benar langsung ketarik teman-teman ini loh teman-teman cari di IQ LSS jangan ke tempat lain karena takutnya itu gak original jadi cepat kendot dan gak narik teman-teman kalau di IQ ini langsung beda banget selanjutnya teman-teman aku sudah mengarah ke mata aku pakai eyeliner terlebih dahulu dan aku pakai bulu mata IQ teman-teman ini bulu mata magic buat aku karena langsung tuh bikin omanya ting-ting ya matanya langsung hidup dan bercahaya dan amanya seneng banget karena dia bener-bener katanya itu gak pernah di make up yang bisa bikin dia itu cantik dan kelihatan muda baru kali ini di make up berubah banget dan aku pakai skot juga dari IQ teman-teman langsung tuh matanya naik dan matanya si amanya langsung seneng banget kan matanya langsung ting-ting ya gitu ya teman-teman ya nah ini aku tinggal merapikan pakai eyeliner dari Inglot teman-teman ya nah setelah rapi teman-teman aku baru kerjakan di bagian sebelahnya teman-teman ya nah ini amanya sudah mulai kelihatan beda kan teman-teman nah selanjutnya aku tinggal menyamakan mata di sebelahnya ini aku pasang bulu matanya pakai lem dulu teman-teman ya selanjutnya kita pasang kalau sudah makngok sudah pas matanya kita tinggal pasang skotnya teman-teman ya nah ini matanya udah beda banget kan baru bulu mata ini selanjutnya teman-teman skot IQ ini aku suka banget karena ringan dan warnanya itu sama-sama warna kulit kita teman-teman jadi gak kelihatan kalau kita pakai skot selanjutnya kalau sudah rapi aku rapikan lagi di bagian-bagian yang kurang rapi pakai pensi teman-teman nah kalau sudah cakep teman-teman tinggal esedonya simple-simple aja aku pakai warna-warna yang pink sedikit coklat-coklat ya teman-teman ya aku rapikan sedikit aja supaya benar-benar naturalnya itu nampak selanjutnya aku pakai pensil bibir dari makeup forever ini aku juga untuk membuat lipsticknya itu gak lari kemana-mana dan selanjutnya kalau sudah di pensil bibirin teman-teman aku pakai lipstick dari Maybelline teman-teman nah ini teman-teman sudah kelihatan kan wajahnya si ama berbeda dan amanya itu kelihatan banget senengnya karena apa cocok banget sama makeupnya teman-teman bikin lah makeup-makeup itu membuat ama-ama itu menjadi terkewer-kewer inilah teman-teman hasilnya teman-teman bisa mencoba dan mempraktekannya selamat mencoba teman-teman halo ma tadi kan sudah dimakeupin dan tadi requestnya pengen jadi umur 25 tahun dari 70 tahun nah sekarang gimana nih sudah kayak umur 25 tahun belum nih waduh sangat luar biasa mukanya sudah berubah jadi umur 25 tahun jadi sudah sesuai harapan ya harapan saya sudah tercapai bahagia oke jadi balik muda lagi lah ya iya amin oke sehat selalu teman-teman terima kasih sama-sama dadah dadah